Pendekar Latah Jelib 13. Hong Lai Mo Li ingin tahu kelanjutan peristiwa itu, segera ia menyeka air mata, mendengar penuturan alihnya. Li Ugo An Ka mengeringkan air mata, tuturnya lebih lanjut, seumpama orang jatuh ketiban tangga lagi, malam itu setelah ibumu meninggal, musuh yang mengejar dengan menunggang kuda menyusul tiba pula, Kali ini yang datang empat jago kosan dari negeri Kim, lihai luar biasa, dengan sebelah tangan membopong kau, sebelah tangan yang lain aku lawan keroyokan mereka, setelah pertempuran teru berlangsung, dua di antara keempat jago negeri Kim itu dapat ku bunuh, dua yang lain terluka parah, badanku pun terluka tujuh tempat, boleh dikata seluruh badanku sudah berlepotan darah, untung kau sendiri sedikit pun tidak sampai cedera, Musuh tangguh akhirnya berhasil kupukul mundur, tapi lukaku sendiri teramat parah, takkan mampu melindungi kau lagi, jikalau musuh mengejar datang lagi, kami ayah beranak bakal gugur bersama, setelah kupikir pulang pergi, terpaksaku tempuh kerpasrah nasib kepada takdir, malam itu gelap gulita, secara diam ku tinggalkan kau di pinggir jalan, semoga besok pagi ada orang lewat dan menemukan kau, Kemungkinan kalau orang itu seorang baik bisa memelihara dan mengasuh kau, kebetulan tak jauh dari tempat itu ada sebuah kelenteng bobrok yang tak terurus Dari sana ku temukan alat tulis ku cantumkan nama dan tanggal lahirmu, serta sepatah dua patah permohonan supaya orang yang menemukan kau suka memeliharamu, setelah itu ku tanggalkan jubanku untuk membungkus badanmu di pinggir jalan, waktu itu kau tidur dengan nyenyak, sudah tentu tidak kasa dari bahwa ayahmu yang kejam ini tega meninggalmu Demikian saja, ya Uji, kau tidak salahkan perbuatan ayah yang tercelah itu bukan? Tak tertahan Hong Lei Moli menangis sedih pula, katanya, ayah, demi melindungi aku, begitu besar pula kasih sayangmu kepadaku, memang Carrie yang kau tempuh cukup berbahaya, Tapi demi kehidupan jiwa kami berdua terpaksa kau menggunakan Carrie ini, kenyataan sampai sekarang aku masih hidup, belum lagi aku nyatakan terima kasihku kepadamu, mana aku berani salahkan kau orang tua? Li Ugo Anka menghela nafas, ujarnya, waktu itu aku pun berpikir demikian, namun demikian, waktu aku meninggalkan kau, betapa pilu hatiku serasa ditusuk sembilu, kali ini dia sudah bersedih, sampai di sini ia benar mencucurkan air matu dan sesenggukan sampai tak bisa bicara Kembali mereka bertangisan sekian lamanya, kini Hong Lei Moli malah yang keluarkan sapu tangan menyek air matu Li Ugo Anka, tanyanya, belakangan bagaimana? Carrie bagaimana akhirnya kau bisa lolos sampai di Kang Lam? Setelah ku taruh kau di pinggir jalan, beberapa langkah kemudian aku berpaling lagi dan mendekatimu, dari jubah yang berlepotan darah itu aku menyobek secuil pikirku sebagai tanda pertemuan kelak, setelah itu baru aku bergegas meninggalkan kau Sebagai buronan pemerintah Kim tak bisa aku membubungi tanda tangan di atas kertas itu, seumpama kelak ayah dan anak jumpa di tengah jalan pun takkan saling kenal, maka harapan satunya tergantung kepada cuilan kain berdarah itulah Ai, 20 tahun sudah berselang, setiap detik setiap saat aku selalu mengenangmu, tidak tahu kau terjatuh ke tangan siapa Entah selama hidup ini apa masih sempat bertemu dan kumpul bersama, sudah tentu harapan ini terlalu kecil Mungkin Tian maha pengasih dan kasihan kepada kami, tanpa sengaja hari ini beliau mengantar kau kembali ke haribaan orang tuanya Berkat perlindungan dan pengasih Tian sehingga aku masih hidup sampai sekarang, orang yang menemukan aku dan mendidik serta mengasuhku itu pun kasih sayang dan pandang aku sebagai anak kandungnya sendiri Kalau dikatakan memang amat kebetulan, seperti ayah orang itu pun seorang kosan dari bulim, dia membimbingku sebagai murid, anggap aku sebagai putrinya pula Siapakah orang ini tanya Li Ugo Anka? Kalian sama orang kosan persilatan, tentunya masing sudah cukup kenal Dia adalah Kongsunien Badan Li Ugo Anka bergetar seperti disengat kala, agaknya amat diluar dugaan, suaranya hampir berteriak kaget Oh, Kongsunien Ayah, kau kenal guruku? Kenal sih? Tidak, tapi 20 tahun yang lalu, namanya sudah menggetarkan utara dan selatan sungai besar Kaum persilatan memandangnya sebagai puncak persilatan, siapa yang tak kenal akan dirinya Sebetulnya undangan Raja Takju kepada kaum persilatan, yang menjadi tujuan utama adalah dia Kabarnya karena dia menghindari undangan ini meninggalkan rumah mengungsi ke tempat lawi, sejak itu lantas mengasingkan diri, apa dia masih hidup sampai sekarang? Usia beliau sudah menanjak 70, tapi masih tetap sehat dan bergeirah Cuma pada kehidupan hari tuanya dia sebatang kara, hari dilewatkan dengan sepi dan menyedihkan ayah Setelah peperangan berakhir, suasana damai tentram, ingin aku mengundang beliau kemari supaya tinggal bersama ayah Sekaligus putrimu bisa meladani kalian dua orang berbudi bagaimana menurut pendapat ayah Agaknya sikap Liu Go'ankah kurang wajar, sahutnya tertawa getir, baik sih baik, tapi entah kapan dunia baru tentram dan damai Soal ini biar kita bicarakan lain waktu saja Baik, kalau begitu silakan ayah meneruskan cerita pengalamanmu Soal keadaanku di rumah suhu, nanti sebentar giliranku untuk menceritakan kepada ayah Seolah Liu Go'ankah sudah tidak tenang dan pikiran melayang ke lain persoalan Sekilas yang melengak, tanyanya, sampai mana tadi ceritaku? Sampai kau tinggalkan aku di pinggir jalan dan berangkat seorang diri dengan luka parah Meski dengan luka parah, tapi sepanjang jalan keadaanku untuk makan minum dan penginapan jauh lebih leluasa Siang hari aku sembunyi di gunung atau di gua di tengah hutan balantara Setelah gelap baru melanjutkan perjalanan, memang nasibku cukup beruntung Sejak itu aku tidak pernah kepergok para pengejarku lagi Lambat laun luka ku pun sudah sembuh, kira satu bulan kemudian baru aku berhasil menyeberangi tiang keng secara diam Dan tibalah aku di kengiam Air, tak nyana setelah tiba di tanah air sendiri, kembali aku ke bentur urusan yang menyebalkan Hong Lei Moli memperhitungkan waktu dan masa kala itu Katanya, waktu itu Chin Kui Menteri Dorna itu masih pegang jabatan dan berkuasa bukan? Benar, tahun itu kebetulan 14 tahun sejak berdirinya dinasti Sao Hen jadi 3 tahun setelah Gak Kui Dicelakai oleh Menteri Dorna itu, Chin Kui masih dipandang tinggi dan diagulkan oleh Raja Namun intriknya dengan Kim Bucu itu Panglima Besar Negeri Kim untuk mencelakai Gak Kui sudah diketahui oleh rakyat banyak Aku sendiri sebagai pendatang baru yang tidak tahu situasi politik dalam negeri Sungguh tak nyana bahwa keadaan waktu itu serba kacau balau Menteri Dorna Malang melintang pembesar yang baik dan pandai semua disinkirkan para penguasa berkorupsi besaran Situasi semakin buruk dan porak peronda Waktu itu usiaku masih muda tenaga masih besar Dengan darah panas yang mendidih segera aku bertekad menyerahkan hasil jerih payahku Dari semua kumpulan gambar hiatutongjin yang ku dapat kepada pemerintah Tak nyana waktu aku pergi ke lingan dan mohon menghadap kepada penguasa setempat aku malah difitnah sebagai mecebang sanucen Tanpa diadili lantas diringkus dan dijebloskan ke penjara Ternyata ada pejabat anjing yang sewenang seperti itu dalam negeri ini maki hang le mo li penasaran Li Ugoan ka tertawa, ujarnya, tapi aku sebaliknya harus berterima kasih kepadanya yang memenjarakan aku Pejabat yang ceroboh dan sewenang dan rendah itu, masakah memberi manfaat apa kepada ayah? Sampai kau harus berterima kasih kepadanya Justru karena dia ceroboh begitu mendengar aku berhasil lolos dari negeri kim Lantas dia perintahkan anak buahnya menangkap aku Kalau dia menerimaku dengan tata akrama umumnya Bila aku menyatakan asal-lusul dan maksud kedatanganku tentu gambar lukisan Hiyatu Tongjin itu akan kuserahkan kepadanya Maksudku semula memang ingin supaya dia wakilkan aku menyerahkan kepada raja Karena kecerobohannya itu baru aku batalkan niatku dan berhasil melindungi benda pusaka itu Bukankah aku harus berterima kasih kepadanya? Mendengar sampai di sini Hang Lei Moli lantas membatin Tak heran kepandaian silat ayah begitu tinggi Ternyata setelah memperoleh petilan gambar lukisan Hiyatu Tongjin dan ajaran lewekang ciptaan Tanpok Dalam latihan selama dua puluhan tahun Sudah tentu cukup berlebihan untuk bekal menjagoi Kangou Li Ugo Anka meneruskan ceritanya Setelah aku keluar penjara baru aku tahu Ternyata utusan pemerintah Kim sudah berada di lingan Nama dan asal usulku sudah diberitahu kepada Chin Kui Atas perintah Chin Kui inilah seluruh pejabat dalam negeri diharuskan membekuk diriku Hari kedua menurut rencana aku akan digusur ke istana dan langsung diserahkan kepada Chin Kui Oleh Chin Kui hendak diserahkan kepada utusan rahasia pemerintah Kim sebagai hadiah Setelah mengetahui seluk-beluk negara yang serba lalim ini Tak tahan lagi Malam itu aku bunuh penjaga penjara dan melarikan diri Li Ugo Anka menghela nafas Katanya lebih lanjut sejak masa itu Aku jadi dingin dan kecewa menghadapi situasi negara Apa boleh buat memburu hati yang panas aku lantas jadi perampok besar di Kang Ou? Waktu aku melarikan diri tumben aku mengerak harta di gudang istana Selama puluhan tahun Hasil dari kerjaku pun tak ternilai jumlahnya Maka tiga tahun yang lalu aku berkeputusan cuci tangan Dan membangun perkampungan ini Haha, tak nyana setelah aku punya uang dan berwibawa Para pejabat yang dulu berlomba hendak menangkap aku Malah menjelat dan bermuka kepadaku Sudah tentu Mereka pun tiada yang berani menanyakan asal usulku lagi Haha, haha, hahaha Gelak tawa yang puas dan bangga Serta melampiaskan kedongkolan Hang Le Moli terlongong sebentar Katanya tiba Ayah kau punya uang punya kekuasaan Sudah tentu para pejabat sama bermuka dan menjelat kepadamu Jelaka adalah rakyat jelata yang ketiban pulung Li Ugo Anka seketika menghentikan tawanya Tanyanya dengan alis bertaut Di tengah jalan apa saja yang pernah kau dengar Mereka berkata bahwa semua pembantumu sebuas harimau Sengganas serigala Suka memeras dan menindas rakyat kecil Oh, ada kejadian itu Ujar Li Ugo Anka Pura tidak tahu Mungkin karena kelelayanku Tidak membatasi mereka dengan tata tertib yang keras Ada beberapa budak yang meminjam nama baikku Berbuat sewenang di luar tanpa setauku Selanjutnya diyarku beri peringatan dan pengawasan yang ketat Apapula yang ada kau dengar Sawah ladang ratusan Li di daerah ini Rumah gadai katanya adalah milikmu Setiap patah dari congkoanmu laksana perintah raja Memangnya kenapa? Kau menyedap pajak yang tinggi Memberi upah yang rendah Rakyat jelata hidup di tengah kesengsaraan Masa kehayah sendiri tidak tahu Kau umbar anak buahmu semena Agaknya selamanya tidak pernah kau tegor mereka Sikap Li Ugo Anka kelihatan rikuh dan kikuk Katanya berkakakan menghilangkah sikap risinya Ye auji, kau harus tahu Puluhan tahun lamanya aku menjadi kepala rampok Tidak sedikit anak buahku Setelah mencuci tangan mengasingkan diri Mereka yang menyandarkan hidupnya Kepadaku tidak sedikit jumlahnya Kalau tidak mau dikatakan ribuan banyaknya Walau aku punya simpanan harta Tapi aku sudah melarang mereka mengadakan perampokan Kalau hari berlarut secara ngangguran Punya harta setinggi gunung pun akhirnya Habis dimakan bahwa aku menyewakan sawah Mendirikan rumah gadai tidak lain hanya untuk Mempertahankan hidup Soalnya kita dipaksa oleh keadaan Ayah maaf akan ketedoran putrimu tadi Tapi masih ada sebuah hal yang menyangkut Kepentingan usaha dan bangsa Perlu ku tanyakan kepada ayah Apapula yang pernah kau dengar Tentang soal yang menyangkut diriku? Aku bukan mendengar Tapi putrimu sendiri yang melihatnya Ayah, kenapa kau menempatkan koksu negeri Kim Kim Chao Gak itu sebagai tamu agungmu? Apa benar dia itu koksu dari negeri Kim? Pendekarlah tahu aku hem sengaja hendak cari perkara kepadaku Bukan mustahil dia sengaja menyebar kabar anggih Tidak aku tahu cukup jelas Kilian loko ai itu memang benar adalah koksu negeri Kim Dari mana kau bisa tahu? Tanya Li Ugo Anka melengap Aku sendiri pernah bentrok sama dia malah Dia Membunuh pimpinan laskar rakyat dari Soatang Tutuahe Di waktu hendak membunuh Seci Hang Salah satu dari supaktian itu Kebetulan kebentur di tanganku Aku sendiri sudah cukup jelas mencari tahu asal-usulnya Lalu ia tuturkan pengalamannya dulu itu Cuma soal bantuan Bulim Tian Kiyo dengan irama serulinya tidak dia beberkan Li Ugo Anka jadi rada curiga Katanya, masakah kau mampu menandingi Kilian loko ai? LM yang JKHI Kilian loko ai memang lihai Tapi setelah dia menempur Seci Hang yang bergabung dengan Teng Hel Yong Baru aku menempurnya dengan matian Urayan Hang Le Moli cukup masuk akal Di samping dia sendiri mempunyai sesuatu hal yang harus dia rahasiakan Maka tidak enak Li Ugo Anka bertanya lebih lanjut Seperti diketahui Hang Le Moli tahu asal-usul Kim Chao Gak dari penuturan Bulim Tian Kiyo Li Ugo Anka menep pekur sebentar Katanya, kalau demikian jadi apa yang dikatakan pendekar latah memang bukan bualan belaka Jadi Kim Chao Gak benar adalah kok su negeri Kim Sudah tentu benar Memangnya tiruan tiba Li Ugo Anka bergelak tawa Ujarnya, Ye Au Ji Kabarnya kau sudah menjadi liok Lim Beng Cu di lima provinsi daerah utara Tentunya kau cukup punya pengetahuan dan pengalaman Di dalam menghadapi suatu persoalan kita tidak bisa dilandasi keberanian saja tanpa menggunakan pikiran bukan? Oh, jadi ayah mengundangnya dengan suatu maksud tertentu? Benar, terus terang aku memang sudah tahu bahwa dia adalah tokoh bukan sembarangan di negeri Kim Maka sengaja kulayani dengan Carol lain Coba kau pikir, dengan tokoh penting seperti dia Datang ke Kang Lam tentu mempunyai suatu maksud tertentu Untuk membunuhnya tidak sukar Tapi jika dia terbunuh dari mana kita bisa memperoleh rahasia yang kita perlukan? Oleh karena itu aku melayaninya dulu Baru pelan berusaha mengorek keterangannya Setelah berhasil belum terlambat membunuhnya Tak nyana, datang pendekarlah Tahua Kopha melantas bikin onar sehingga rencana dan usahaku gagal total Hang Le Moli kaget, tanyanya, bangsa tua itu sudah tak berada di Jian Liu Chang Coba kau pikir, bila dia benar kok su dari negeri Kim Kedoknya sudah ditelanjangi di hadapan umum Masa dia masih berani tetap tinggal di sini? Sudah tentu siang sudah melarikan diri Sayang, sayang Hang Le Moli jadi kecewa Sekarang giliran membicarakan urusanmu Untuk apa kau datang ke Kang Lam tanya Liu Goan Ka Sebentar Hang Le Moli ragu Katanya, sejak suhu merawat dan mendidiku Beliau pun mencari tahu kemana Ingin tahu siapa sebenarnya ayah bundaku Tinggal di mana Lantaran apa membuang putrinya di tengah jalan Sejak aku menanjak dewasa dan tahu urusan Aku pun mencari tahu kepada siapa saja yang kurasa boleh diandalkan bantuannya Daerah utara terang tak mungkin dapat berhasil lagi Maka terpaksa aku datang ke Kang Lam Oh, jadi kau hendak mencari aku? Beberapa tahun ini, tentunya kau pun cukup menderita Bukan? Diam terketuk sanubari Hang Le Moli Soalnya masih banyak persoalan yang mengganjal dalam sanubarinya Merupakan teka-teki yang belum terpecahkan Sehingga ia belum 100% mau mempercayai omongan dan itikat ayahnya ini Apalagi selalu teringat olehnya peringatan Hoa Kok Ham yang wanti itu Maka dia harus hati dalam menghadapi persoalan yang belum pernah terduga olehnya Bahwa selekas ini dia sudah bertemu ayahnya sebelum dia sendiri sempat bicara dengan Hoa Kok Hang Kecuali hendak mencari aku, tentunya kau memikul tugas urusan lain bukan tanya Liu Go An Ka Kembali Hang Le Moli ragu dibuatnya, tapi terpikir olehnya bahwa Hoa Kok Ham sudah datang lebih dulu Memberi kabar penyerbuan besaran pasukan Kim ke Kang Lam Tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan lagi Maka menurut apa adanya ia tuturkan kepada Liu Go An Ka Dikatakan pula bahwa dirinya hendak pergi ke Lingan untuk menemui Shin Gichik Untuk merundingkan Kero untuk membendung serbuan pasukan Kim ke selatan Liu Go An Ka mengunjuk rasa girang Katanya, Ye Au Ji, tidak malu kau menjadi putriku yang patriot merupakan kabar gembira pula Bagi kaum persilatan, kita ayah dan anak sama sebagai Liu Kling Beng Cu Termasuk orang sehaluan dan secita pula Jadi kalau pasukan Kim benar menyerbu ke selatan Ayah juga hendak siapkan seluruh kekuatan kaum bulim untuk melawan dan membendung serbuan musuh Sudah tentu, walaupun aku sudah cuci tangan mengasingkan diri Memangnya aku harus peluk tangan melihat pasukan musuh menginjak negeri kita Bila perlu nanti terpaksa aku langgar saja sumpahku menutup pintu menggantung golok Berhenti sebentar, Liu Go An Ka berkata pula Apakah kaum Liu Kling di lima Provinsi Utara mau tunduk di bawah perintahmu? Tujuh-delapan di antara sepuluh, putrimu masih kuasa memberi petunjuk kepada mereka Setelah kau meninggalkan pangkalan, siapa yang menggantikan jabatanmu? Seorang pelayan pribadiku yang paling dekat dan boleh dipercaya Orangnya cerdik pandai bekerja, aku boleh lega hati pasrahkan kepadanya Liu Go An Ka geleng kepala, katanya, memendung orang Nuchen menyerbu ke selatan Betapa penting arti daripada perjuangan ini, kau cuma menyerahkan jabatan dan Kekuasaanmu kepada seorang pelayan pribadi saja Mana orang mau percaya dan lega hati sebelum kau meninggalkan pangkalan Apakah sudah mengaturnya dengan baik dan hati cobalah kau terangkan situasi dan keadaan di sana Supaya kami ayah beranak bisa tukar pikiran Diam Hang Lei Moli merasa penasaran mendengar ucapan ayahnya yang mengandung sindiran Dan merendahkan kebolahan dirinya dengan anak buahnya Di saat ia hendak bicara entah kenapa tiba bayangan Hoa Kok Hem berkelebat di depan matanya Seakan orang menuding dirinya, kenapa kau tidak mendengar nasihatku Percaya begitu saja oleh obrolan dan bujuk manis bangsa tua ini Tersirap darah Hang Lei Moli, batinnya Mungkin Hoa Kok Hem sembelarangan menuduh dan menaruh salah paham Tapi tiada jeleknya aku berlaku hati Rasanya aku pun tidak perlu membicarakan rahasia itu dengan ayah Maka segera ia merubah niatnya semula Katanya, segala perubahan yang terjadi dalam dunia ini sukar diraba sebelumnya Pelayanku itu amat cerdik dan giat bekerja Aku pun sudah memberi petunjuk dan kekuasaan kepadanya untuk bertindak melihat gelagat Ai, dalam hal ini kau jelas sedikit gegabah Betapa cerdik dan pandai bekerja pelayanmu itu Tidak lebih dia cuma seorang pelayan Berapa sih pengetahuannya ilmu silat dan kewibawaan sedikit pun tidak memadai dengan kedudukan Masakah dia mampu mengendalikan sekian banyak orang menanggulangi berbagai persoalan besar? Dan lebih penting lagi, apakah orang lain suka tunduk kepadanya? Kukira selekasnya kita harus berdaya untuk memperbaikinya Bagaimana menurut pendapat ayah terpaksa Hang Lei Molly bertanya? Berperang melawan penjajah Kim merupakan urusan besar yang bakal menentukan masa depan negara kita Sekali tidak boleh hanya mengandai keberanian atau kekuatan rakyat jelata yang tak mampu angkat senjata Kita harus mencari seorang pemimpin yang benar tabah pandai berperang dan punya kewibawaan yang besar pula Orang pandai sekomplit itu dalam waktu dekat ini masa gampang ditemukan Terpaksa biarkan mereka sembari berperang belajar dan tambah pengalaman Ah, ucapan anak belaka, bangsa Nuchen dengan kekuatan pasukan besarnya yang terlatih dengan persenjataan lengkap lagi Masakah bisa kita lawan sambil belajar? Aku sih punya care untuk mengatasi dan menambal kelemahan ini Hang Lei Molly Girang Tanyanya, kalau ayah punya care yang baik, kenapa tidak lekas katakan? Berperang yang diutamakan adalah manusia Muridku yang terbesar Kiong Chao Bun adalah keturunan keluarga militer Pak, hem pelajaran strategis peperangan Biasanya dia sudah cukup pandai menjadi pembantu tangan kananku Tak pernah kalah di Medan Laga Benar seorang berbakat yang sukar dicari keduanya Selain itu aku masih punya enam murid lagi Kepandayan silat dan kecerdikan otak mereka tidak lemah pula Maksudku biar muridku yang tertua Kiong Chao Bun pimpin ke enam sutenya Menyelundup ke utara membantu kalian memukul garis belakang pasukan musuh Kau boleh menulis surat perkenalan supaya dibawa Kiong Chao Bun Biar dia saja sementara mewakili kau memegang jabatanmu Memimpin dan kendalikan pasukan di sana Semoga seluruh kekuatan laskar rakyat dari lima provinsi di utara Semua mau tunduk dan mendengar perintah sekaligus mengerak panji pemerontakan Bagaimana menurut pendapatmu? Gundah dan risau hati Hong Lei Moli Otaknya beruntun berputar dengan cepat Hatinya bimbang dan serba salah Menerima usul ayahnya merasa berat Untuk menolak merasa Rikuh, akhirnya dia berkata Ayah suka kirim bantuan untuk membantu tenaga di sana Memang baik sekali putrimu sekarang merasa emat penat dan semangat luluh Mungkin pikiran menjadi kurang tenang Bagaimana kalau tunggu sampai besok baru ku tulis suratnya itu? Mendengar orang sudah menerima usulnya Li Ugo An Ka pun tidak mendesak Lebih lanjut katanya Semalam Ka sudah letih dan kehabisan tenaga Baiklah, kau istirahatlah Boleh kau pikir lebih sempurna baru menulis surat itu besok pagi Ada pesan apa kepada pelayanmu boleh kau tulis sekalian Nah begitu saja Besok pagi aku kemari menengok kau Setelah Li Ugo An Ka berlalu Keadaan Hong Lei Moli menjadi tentram Seorang diri dia duduk menerawang kejadian yang berlarut Barusan, lambat laun setelah satu persatu dia analisa Timbul rusak curiganya Pertama soal Kilian Loko Ai Jelas sekali waktu itu Li Ugo An Ka begitu getol melindungi dan sikapnya begitu intim Namun ucapan yang dia kemukakan barusan jauh sekali bedanya Kedua soal kotak emas pemberian Hoa Kok Ham Dikatakan Hoa Kok Ham mencuri miliknya Bahwasannya mereka satu sama lain tidak kenal Kepandaian mereka pun kira setanding Dari mana Hoa Kok Ham tahu bahwa Li Ugo An Ka memiliki barang rahasia pribadi dirinya Sehingga begitu gampang dicurinya Li Ugo An Ka mirip buaya darat Kenapa pula Hoa Kok Ham dua kali pesan wanti kepadaku supaya tidak percaya obrolannya Seolah dia tidak pandang Li Ugo An Ka sebagai buaya darat umumnya Begitulah Hong Lei Moli tenggelam dalam alam pikirannya Tanpa terasa hari sudah menjelang makrib Seorang pelayan perempuan datang mengantar makanan Katanya, Sio Chia sudah tidur Siang, loya ada urusan Katanya supaya Sio Chia makan seorang diri saja hidangan memang cukup banyak Dan serba nikmat Karena banyak persoalan menggenjel hatinya Hong Lei Moli tidak doyan makan Sekedarnya saja dia isi perutnya Setelah pelayan ini membereskan piring mangkok Kembali dia datang menyerahkan alat tulis dan ditaruh di meja Di sumatnya pula dupa wangi di perabuan Baru dia mohon diri kepada Hong Lei Moli Setelah menutup pintu Hong Lei Moli terlonggong menghadapi kertas yang sudah terbeber dan tinta yang sudah diaduk Kembali pikirannya timbul tenggelam Pikirnya, agaknya perhatian ayah amat besar terhadap suratku ini Memang maksudnya baik Tapi kenapa dia minta aku menyerahkan jabatan pimpinan dan kekuasaanku kepada muridnya? Memangnya dia mempunyai rencana lain dan ada apa dibalik persoalan ini? Tersirap darah Hong Lei Moli berpikir sampai di sini Keringat dingin tanpa terasa membasai badannya Rasa kantuknya hilang sama sekali Berbagai persoalan yang gajil ini Semakin menambah rasa curiganya kepada ayah yang baru dia temui ini Tak terasa, waktu berlalu dengan cepat Kentongan kedua sudah berselang Sinar rembulan menyorot masuk ke kamar melalui jendela Pikirannya semakin gundah risau dan itak bisa tentram Apapun yang dikatakan bangsa tua ini Jangan kau percaya seolah peringatan Hoa Kok Ham Terki yang pula di pinggir telinganya Seketika Hong Lei Moli tersentak sadar Persoalan berbelit dan satu sama lain saling bertentangan dalam hal ini Pasti ada latar belakang yang tidak diketahuinya Pikirnya, aku harus menemui Hoa Kok Ham Dan minta penjelasan hanya dia seorang yang tahu rahasia asal usul pribadiku Tapi lekas sekali dia tumbangkan pemikirannya ini Tidak, yang tahu rahasia asal usul diriku Kira bukan hanya Hoa Kok Ham seorang saja Maka terbayang pula kata susonya Xiang Pek Hang Sebelum ajal itu Bahwa Xiang Pek Hang bisa tahu bahwa ayahnya masih segar bugar dan hidup dalam dunia ini Tentu dia diberitahu oleh Bulim Tian Kiao Jadi kecuali Hoa Kok Ham masih ada Bulim Tian Kiao puya yang tahu persoalan dirinya Untuk memecahkan teka teki ini Terpaksa aku harus menemui Hoa Kok Ham atau Bulim Tian Kiao Demikian pikirnya Di saat pikirannya mi satu ayang Hati risau dan kesal Sekonyong didengarnya irama seruling mengalun sayup di bawah angin seperti terputus Segera ia pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian Seketika ia berjingkrak bangun, teriaknya Aneh bagaimana mungkin Bulim Tian Kiao bisa sampai di sini semula Di akhir alamunannya saja yang menghayalkan kehadiran orang Kini baru dia sadar bahwa irama seruling itu memang tiupan Bulim Tian Kiao Seketika terbangun semangat Hang Le Moli Pedang dan kebut diambilnya Lewat jendela segera dia melompat keluar dan memburu ke arah datangnya suara Waktu dia tiba di taman Tiba didengarnya suara gemuruh Disusul suara ayahnya sedang membentak Kalian siapa? Kenapa tengah malam buta rata berkunjung ke Jian Li Uchang? Dari kejauhan Hang Le Moli melongok ke sana Dilihatnya di bawah pohon berdiri dua orang Bukan saja ada Bulim Tian Kiao Di sisinya berdiri pula seorang gadis yang bergaman seruling pula Sudah untuk kedua kalinya ini Hang Le Moli melihat gadis bergaman seruling mirip Giyok Bin Yauhau ini Cuma dia sendiri masih belum mampu membedakan apakah gadis ini benar Giyok Bin Yauhau atau bukan Bukitan di belakang Bulim Tian Kiao kelihatan amruk separoh Agaknya runtuh terkena pukulan Li Uchang Waktu memaksa kedua orang ini muncul Sebetulnya Hang Le Moli ingin benar bertemu dengan Bulim Tian Kiao Tapi dalam keadaan seperti ini di hadapan ayahnya lagi Terpaksa Hang Le Moli menyebarkan diri Maka didengarnya Bulim Tian Kiao sedang berkata Pukulan Bik Hong Chiangmu ini memang hebat Tentunya kau inilah Li Ugo An Ka Cheng Chu dari Jian Li Uchang Kau orang Nuchen ini ternyata tahu namaku Benar memang aku inilah Li Ugo An Ka Li Ugo An Ka adalah aku Jadi kalian hendak mencari aku? Gadis bergaman seruling itu tiba tertawa Katanya mencemooh Kukira belum tentu kau berjalan tidak ganti nama Duduk tidak merubah si Si Li U memang tidak salah Tapi dua puluh tahun yang lalu Apakah kau pun menggunakan nama ini? Mendadak melonjak jantung Hang Le Moli mendengar pertanyaan ini Jarak Hang Le Moli dengan mereka ada puluhan tombak Li Ugo An Ka membelakangi dirinya pula Bagaimana mimik mukanya Hang Le Moli tidak bisa melihatnya Tapi terdengar suara ayahnya gemetar Bentaknya Apa maksud ucapanmu ini? Tidak ada maksud apa Cuma ku peringatkan kepadamu akan persoalan dua puluh tahun yang lalu itu Kenapa? Lekas jelaskan bentak Li Ugo An Ka Dua puluh tahun yang lalu Kalian masih bocah ingusan yang masih minum tetek ibumu Kalian tahu apa? Ya, sudah tentu kami takkan tahu jelas mengenai persoalan lama Li Ucheng Chu Tapi tentu Li Ucheng Chu belum Lupa, bahwa kau masih punya seorang teman Bicara terus terang Kunjungan kami malam ini kemari Bukan lantaran kami punya urusan hendak mencari kau Tapi kami mendapat pesan dari teman Li Ucheng Chu itu Untuk menanyakan sesuatu kepadamu Bentak Li Ugo An Ka dengan suara gemetar siapa yang kau maksudkan Apapula yang hendak ditanyakan kepadaku? Kata Bulim Tian Kiao, orang itu suruh aku bertanya kepadamu 13 lembar gambar penjelasan Hiya Chu Tong Jin Dan separoh catatan ajaran LWE Kang Setelah menghabiskan waktu 20 tahun Tentunya sudah kau pelajari sampai apal di luar kepala bukan? Maka kiranya sudah tiba waktunya barang itu dikembalikan kepada pemiliknya Sebetulnya kau mendapat perintah dari siapa bentak Li Ugo An Ka pula Kau sendirikan sudah tahu sahut Bulim Tian Kiao Kalem Kau pernah apa dengan kerajaan Kim? Bukankah Kim Chao Gak berada di sini? Suruhlah dia keluar Tentu nanti dia memberitahu kepadamu siapa aku ini Agaknya kupingmu cukup tajam Ya, memang Kim Chao Gak pernah kemari memberi selama tulang tahun kepadaku Sayang berita yang kau dapat kurang cepat juga Sejak lama dia pergi Kalau begitu tak perlu banyak cerweb lagi Kedua benda mestika itu Kau mau kembalikan tidak desak Bulim Tian Kiao Li Ugo An Ka masih bimbang dan curiga Katanya dingin Dengan kau aku selamanya tidak kenal Entah dari mana kau memperoleh bahan tuduhan yang semeneh ini Gambar Penjelasan manusia tembaga Atau ajaran lewekang segala Hakikatnya aku tidak tahu apa yang kau maksudkan Ternyata Bulim Tian Kiao ragu pula mendapat jawaban ini Batinnya Masa aku keliru menemukan orangnya Sebaliknya gadis bergaman seruling itu mengejek dingin Li Uceng Cu kenamaan di Kang Lam Tak nyana kau tidak lebih cuma manusia tebal muka Yang berani mengingkari perbuatan jahatnya sendiri Baiklah Kalau kau mungkir Terpaksa aku pulang dan mengundang pemilik barang itu sendiri Kemari untuk minta kepadamu Tega alis Li Ugo An Ka Bentaknya dengan mendelik tempat apa Jian Li Uceng ini Masakah boleh terserah kalian mau datang Atau hendak pergi sesuka udelmu sendiri Tiba laksana cakar burung kelima jari tangannya Menjentik dan mencengkram Dalam waktu secepat kilat Sekaligus ia rangsak Sepuluhan hiat sepenting di tubuh gadis bergaman seruling ini Mengandal latihan lebekangnya Bila sasarannya kena tercengkram Meski lawan membekal kepandaian silat tingkat tinggi pun Jangan harap mampu melawan lagi Tak nyana sejak tadi ternyata bulim Tian Kiao pun sudah siaga Di saat Li Ugyan Ka melancarkan ilmu tutup yang tiada bandingannya di kolong langit ini Seruling Bu IIM Tian Kiao berbareng terayun Secepat kilat mengetuk turun dari atas Yang diarah adalah Kiking Petmah dari Jin, Tok, Tiong dan T4 Turatna dijelas gaya ilmu tutupnya ini tidak seindah dan sematang gerak-gerik Li Ugo An Ka Tapi malah jauh lebih mantap, ganas dan telak Jikalau kedua pihak sudah sama melontarkan serangannya secara sungguh Seumpama gadis berseruling itu terluka oleh jari Li Ugo An Ka Sebaliknya Li Ugo An Ka sendiri pun bakal menjadi korban tutupan seruling bulim Tian Kiao Jikalau Kiking Petmahnya terluka Paling tidak 10 tahun hasil latihannya bakal musnah Bekal kepandayan silat Li Ugo An Ka memang cukup mengejutkan di saat kedua pihak sama menyerang Inilah, sekonyong badannya melejit tinggi Seperti geng singan badannya berputar di tengah udara Kelima jarinya masing melontarkan lima gulung angin kekuatan Dari mencengkram dirubah jadi selentikan Jarinya mencakar ke batok kepala bulim Tian Kiao Karena daya cengkraman di tengah udara oleh kekuatan jari lawan ini Sehingga seruling bulim Tian Kiao tersampuk menceng Cepat sekali telapak tangan kiri Li Ugo An Ka Tau sudah menepuk turun pula Dengan dilandasi 8 bagian kekuatan Kang Kong Chiang Lat Namun gerak-gerik bulim Tian Kiao pun tidak kalah cepatnya Seruling tiba terangkat naik mengincar urat Nadi Li Ugo An Ka Sementara tapak tangan menggunakan kekuatan Xiao Tian Xing Chiang Lat Memapaki pukulan Li Ugo An Ka secara kekerasan Tadi lantaran sekaligus seruling bulim Tian Kiao Masing mengincar empat urat Nadi besar lawan Sehingga kekuatannya terpencar Oleh karena itu tidak memadai melawan kekuatan selentikan jari Li Ugo An Ka Sebaliknya yang diincarnya kali ini hanya satu sasaran Kekuatannya terpusat lebih kuat Li Ugo An Ka dipaksa untuk melawan dengan setaker kekuatannya Mau tidak mau jurus ilmu Tian Kiao yang aneh dan lihai harus diakembangkan Belang masing pihak tergetar mundur tiga tapak Di samping itu seruling bulim Tian Kiao pun terselentik mental ke samping Setelah mundur tiga tapak Bulim Tian Kiao terloroh keras Serunya, kengsin chihuat dari gambar penjelasan hiyat Tutong Jin memang ilmu tiam hiyat yang tiada bandingannya di kolong langit Dengan gerakan naga melingkar menggeser langkah Sebat sekali bulim Tian Kiao mengegos miring Serempak Serulingnya menuding Terlebih dulu dia punahkan pukulan Bian Chiang Sementara telapak tangan kiri melancarkan daya tuntun dari Sun Yopoat Tian Kin Enteng saja menarik dan menyampu Belang pukulan Kim Kong Chiang Lat Li Ugo An Ka Mengenai tempat kosong Terus menyelonong ke depan menggempur runtuh sebuah bukitan Batu beterbangan dan suaranya sungguh amat dasyat Melihat kepandaian Li Ugo An Ka begitu lihai Gadis itu menjadi kaget Teriaknya Su Heng, bagaimana kau maksudnya Mau tanya apakah kau terluka Perlu tidak kubantu Soalnya dia cukup tawa tak bulim Tian Kiao yang tinggi hati Orang takkan sudi melawan musuh mengandal bantuan orang kedua Maka dia tidak berani sembarang bergerak Bulim Tian Kiao menghirut nafas Katanya keras dengan tertawa Tidak apa Malah aku ingin menjajal ajaran Lu Kang Li Ucheng Chu yang dilatihnya dari ajaran Cigoan Dian Mendengar gelak tawanya yang berisi dan penuh geirah Baru si gadis lega Kalau si gadis terkejut Betapa Li Ugo An Ka tidak lebih besar rasa kejutnya Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa dalam dua hari beruntun dia menghadapi dua musuh dari generasi yang lebih muda Tapi kepandaian kedua lawan muda ini satu sama lain mempunyai kehebatannya masing Seketika timbul rasa sirik dan nafsu jahatnya Nafsu membunuh sudah menghantui sanubarinya Maka pukulannya jurus demi jurus semakin gencar, ganas dan culas Rangsakannya makin sengit kepada Bulim Tian Kiao Hang Li Moli membatin Ternyata gadis ini adalah sumuai Bulim Tian Kiao Jadi terang dia bukan Giok Bin Yauhau Namun persoalan lain yang lebih penting artinya segera Terpikir pula olehnya Siapa orang yang dimaksud oleh Bulim Tian Kiao Jadi 13 gambar penjelasan Hiatutong Jin milik ayah itu Sebetulnya milik orang itu yang mungkin direbut oleh ayah Jadi bukan hasil jerih payahnya sendiri dari istana negeri Kim Setelah mendengar percakapan Bulim Tian Kiao dengan Li Ugo An Ka Yang selalu menjawab menyimpang dari persoalannya Mau tidak mau timbul rasa curiga Hang Li Moli Terhadap Li Ugo An Ka Sedikit banyak dia lebih percaya kepada Bulim Tian Kiao Pengah pikiran Hang Li Moli gundah dan kebingungan tiba didengarnya Seseorang membentak Jangan lepaskan kedua bangsat kecil dari negeri Kim ini Dari semak pohon, rumpun kembang dan belakang bukit serempak Melompat keluar rempat laki Mereka bukan lain adalah Bon Yat Loan, Ong Ihtinik, Lem San H.O.U. dan Liyong Intaisu Begitu tiba Lem San H.O.U. segera membentak sambil menuding Aku tahu siapa kedua orang ini Keparat itu adalah P.W.E. Chu dari negeri Kim Di sana dia dijuluki Bulim Tian Kiao Perempuan Keparat ini bukan lain adalah Giyok bin Yau H.O.U. yang suka mengganas melakukan kejahatan Sudah tentu Bun Yat Hoan sebagai tokoh puncak Bulim Dikang Lam cukup kenal siapa sebenarnya Bulim Tian Kiao dan Giyok bin Yau H.O.U. Begitu Lem San H.O.U menelanjangi asal-usul mereka Seketika Bun Yat Hoan dan lain naik pitam Bun Yat Hoan membentak lebih dulu Berapa sih tinggi kepandaian kau Keparat ini Berani mengagulkan diri sebagai Bulim Tian Kiao Belum habis katanya setasang potlot bajanya sudah bergerak menyerang ke badan Bu IIM Tiao Kiao Di sebelah sana Liyong Intaisu segera menubruk ke arah gadis bergaman seruling itu Begitu bergerak Ong L.H.Ting segera timpukan segenggam B.W.E. Hoa Chiam Melekas Bulim Tian Kiao dekatkan serulingnya ke bidirnya sekali tiup si Uut Maka tampaklah bintik sinar mas klap kelit Segenggam jarum itu kena ditiupnya rontok seluruhnya Agaknya tenaga tiupan seruling Bulim Tian Kiao berkelebihan Sampai Bun Yat Kiao yang merangsak datang dari jurusan lain pun merasa ditempa segulung hawa panas Terasa membakar kulit Keruan Bun Yat Kiao kaget Batinnya, Bulim Tian Kiao ternyata tidak bernama kosong Ternyata dia sudah berhasil meyakinkan Tun Yang Lokahai Hawa murni yang positif tapi bekal wekang sendiri pun cukup tangguh Tanpa gentar, lekas ia kebutkan lengan baju Dengan damparan angin kebutannya Ia punahkan angin panas yang menerpa dirinya Serempak sepasang potlotnya berputar Lalu terkatup di tengah membuat garis lingkaran Ujung potlotnya tetap mengincar ke badan Bulim Tian Kiao Potlot kiri mengincar Im Wai dan Yang Wai Sementara potlot kanan mengincar Im Kiao dan Yang Kiao Masing dua urat nadi empat jalan darah Jadi dua potlot sekaligus menutup empat urat nadi delapan Hiatu Sungguh merupakan ilmu Tian Kiao yang jarang ditemukan tandingan Dibanding dengan sepuluh jari tutukan Hiatu Liu Goan Kase tanding dan punya kebolehannya masing Sebat sekali Bulim Tian Kiao berputar Berbareng jari kelingkingnya menjentik Dia sampuk sebatang potlot Namun potlot yang lain menyelonong dari bawah ketiaknya Kret pakaiannya tertusuk berlobang Untung tidak sampai melukai dagingnya Bukan lantaran Bulim Tian Kiao tidak mampu melawan serangan Tutukan potlot Bun Yat Loan Soalnya Liu Goan Kase tidak berpeluk tangan Bagaimana asal usul Bulim Tian Kiao tidak perlu dia turut campur Namun yang diakwatirkan adalah Bulim Tian Kiao Kemungkinan membawa musuh tangguh yang ditakutinya itu kemari Oleh karena itu besar tekadnya hendak membunuh Bulim Tian Kiao Maka tanpa hiraukan kedudukan diri sebagai Liu Klim Beng Cu segala Membarengi serangan sepasang potlot Bun Yat Hoan itu Dia pun lontarkan pukulannya mencecar Bulim Tian Kiao Mencelos hati Liu Goan Kase mendengar ucapan ini Dia kenal Kang Sin Chi Hoat Jadi dia memang betul sudah bertemu dengan orang itu Kalau tahu demikian Seharusnya aku menggunakan ilmu kepandayan lain saja untuk menghadapinya Kini rahasiaku sudah terbongkar Aku harus membunuhnya sekonyong Mulutnya menghardik laksana singa mengaum Jurus kedua secepat kilat sudah dia lontarkan Kali ini dia gunakan kedua telapak tangannya Telapak tangan kiri menggunakan pukulan Bian Chi Yang Yang Sakti Sementara telapak tangan kanan menggunakan Kim Kong Chi Yang Lat Yang Keras dan Ganas Jadi kekuatan keras dan lunak sekaligus dilontarkan Malah keduanya sudah diakinkan mencapai taraf yang tak terukur tingginya Menonton dari kejauhan Hong Lei Moli pun merasakan betapa hebat kekuatan pukulan gabungan ini Keruan jantungnya berdebar Bulim Tian Kiyo sekaligus harus mengegos diri dari serangan sepasang potlot dan pukulan telapak tangan Sementara serulingnya digunakan meniu perontok jarumongih ting lagi Dicecar dari tiga jurusan dengan serangan hebat Hanya sedikit tertusuk lubang pakaiannya saja Betapa tinggi kepandayan silatnya Kiranya cukup menggetarkan dunia Sampai pun Liu Goan Ka dan Bun Yatlo Am pun tersirap kaget Di sebelah sana Liong Inta Isu melontarkan pukulan Bu Siang Chiang Dari samping Lem San Hau segera ikut menyerbu Melontarkan Pek Pou Sin Kun Di bawah tekanan gelombang angin pukulan yang dasyat Gadis itu bergerak selincah ke capung menutul air melayang pergi datang dengan enteng Sikapnya tetap wajar dan sedikit pun tidak gentar Mulutnya malah sempat mengejek dingin Membual belaka Siapa yang kau maksud sebagai siluman rase? Kau siluman rase ini masih mungkir Damrat Lem San Hau sambil melayangkan jotosannya Gadis itu menjadi gusar Kalian tidak menggunakan aturan Malas aku perang mulut dengan kalian Bukan sekali ini dirinya keliru dianggap sebagai Giyok Bin Yauhau Segera ia kembangkan kepandayan tunggal warisan keluarganya Balas menggempur kedua lawan pengeroyuknya Kakinya melangkah mengikuti kedudukan Kiyokiong Pat Kua Sementara serulingnya dia tarikan sekencang angin dengan lincah menakjukan Dalam sekejap metal Liong Inta Isu menyerang 36 jurus pukulan Namun ujung baju orang pun tak mampu disentuhnya Malah beberapa kali seruling orang hampir saja menutup hiat sonia Untung Bu Siang Chiang latihan Liong Inta Isu sudah sedikit matang Sebagai salah satu dari tiga pukulan sakti dari aliran Buddha Pan Yok Chiang, Kim Kong Chiang, Bu Siang Chiang Bila dilatih mencapai taraf tertinggi gerak pukulannya tidak membawa deru angin tak bersuara Cukup bergerak saja tahu sudah melukai musuh Sudah tentu Liong Inta Isu masih jauh dari tingkat sempurna ini Tapi tingkat ajarannya sekarang sudah cukup berkelebihan Kalau hanya untuk mempertahankan diri Maka setiap kali ujung seruling gadis itu hampir mengenai hiat sonia Selalu tertolak pergi oleh kekuatan pukulannya ini Sekonyong gadis itu berkelebat dan mengegos ke sana Tahu menerobos lewat dari samping Liong Inta Isu Tapi seruling malah menutup ke arah Lemsan Hau Pek Peo Usin Kun sesuai dengan namanya Adalah ilmu pukulan yang khusus untuk menyerang dari jarak jauh Bergumul dalam jarak dekat malah tidak bisa menunjukkan perbawanya Karena balas dirangsak Seketika Lemsan Hau terdesak mundur keripuhan Sebetulnya Ong Ihating sedang berpeluk tangan menonton di luar gelanggang Gabungan Li Ugo Anka dengan Bon Yat Loan yang melawan Bu IIM Tian Kiao Tidak perlu ia khawatirkan Sebaliknya dilihatnya Liong Inta Isu dan Lemsan Hau Meski belum terdesak tapi mereka pun kewalahan menghadapi kelincahan si gadis Segera ia alihkan perhatiannya ke sana Pelan ia lolos sebatang ruyung lemas terus terjun ke tengah gelanggang Kepandayan Ong Ihating kira setingkat dengan Liong Inta Isu berdua Dibanding si gadis terpautnya juga tidak terlampau jauh Ruyung lemasnya ini panjang satu tombak Setiap kali dilarikan mengeluarkan deru angin yang bersuitan kencang Tau menyapu datang dari arah yang tidak terduga Sudah tentu serangan gabungan yang ketat dan deras ini merupakan tekanan juga bagi si gadis Puluhan jurus kemudian Langkah si gadis sudah mulai kacau Keadaannya mulai terdesak dan berjuang matian di tengah kepungan Di sebelah sana, pertempuran Bulim Tian Kiao yang sekaligus menghadapi keroyokan dua tokoh kosen kelas tinggi Jauh lebih menggetarkan sanubari Li Ugoan Ka sudah boyong seluruh kepandayanya Jurus permainan telapak tangan memukul menabas, sementara jari menutup mencengkram Setiap jurus tipunya mengincar tempat mematikan di badan Bulim Tian Kiao Sementara kedua potlot Bun Yat Huan ditarikan kencang berputar naik turun laksana baling yang dihembus angin kencang, di mana ujung potlotnya selalu mengincar 36 hiatu mematikan di badan Bulim Tian Kiao pula Akan tetapi meski Bulim Tian Kiao terdesak di bawah angin, bukan hanya mampu membela diri saja, rata di dalam 10 jurus, dia masih mampu balas menyerang 3 jurus, apalagi gerak serangannya aneh terlatih sempurna, selalu Diluar dugaan kedua musuhnya lagi, karena dia sudah perhitungkan dengan matang, sekali balas menyerang Meski Li Ugoan Ka dan Bun Yat Loan yang membekal kepandayan sakti pun mau tidak mau gentar dibuatnya, mereka pun menghadapinya dengan hati Hang Le Moli menonton dengan jantung berdebar melihat pertempuran berat sebelah ini hatinya tak sabar lagi, baru saja dia hendak melompat keluar dari tempat persembunyiannya Tiba didengarnya Bulim Tian Kiao tertawa dingin, ajaknya, biasanya ku dengar tipis suseng Bun Yat Hoan adalah seorang pendekar budiman di Kang Lam, kenapa tidak tahu diri dan tidak bisa menggunakan otak, mau percaya begitu saja mendengar tuduhan semena dari manusia hianat? Bun Yat Hoan melengak, tanyanya, dalam hal apa aku tidak tahu rusan, ingin aku mohon petunjukmu Bercekat hati Li Ugoan Ka, bentaknya, kau orang asing di sini, masih berani putar lidah bermanis kata? Lihat pukulan Dengan Tujay Chit Sing Peo Bulim Tian Kiao berkelit, berbareng seruling menyapu datar, gerak langkahnya enteng gesit, permainannya lincah dan aneh, di dalam saat genting ini, dia punahkan pukulan Li Ugoan Ka, mundur tiga langkah, mulutnya menyungging senyum dingin Bun Yat Hoan membentak, kau ini pangeran negeri Kim, menyelundup ke Kang Lam, apa maksud kedatanganmu? Kaum Patriot di Kang Lam, masakah berpeluk tangan membiarkankah sesumbar di sini? Apalagi yang kau tertawakan mulut masih garang, namun gerakan potlotnya hanya menggertak saja Agaknya beberapa patah kata Bulim Tian Kiao barusan sudah menimbulkan rasa curiganya Bulim Tian Kiao menengadah sambil bergelak tertawa, serunya, belum tentu setiap bangsa Nuchen pasti adalah Musuh bangsaan kalian, dan lagi ingin aku tahu, dari mana kalian tahu bahwa aku ini pangeran negeri Kim Bun Yat Hoan melengah heran, batinnya, benar, dari mana Lem San Hau bisa tahu Bun Yat Hoan cukup cerdik Kalau asal usul orang benar seperti yang dituduhkan, maka orang yang benar tahu rahasia asal usulnya tentu seorang yang punya hubungan erat dengan bangsawan negeri Kim Merah selebar muka Lem San Hau, teriaknya, sudah tentu aku tahu, sudah tentu aku tahu Tapi dari mana dia tahu, dalam waktu dekat dia jadi gelagapan tak bisa menerangkan Bulim Tian Kiao bergelak tawa pula, serunya lantang, benar, sudah tentu kau tahu Karena adik angkatmu Pak Kiong O adalah jago pengawal keraton dalam negeri kita Selama ini kau selalu punya hubungan gelap sama dia bukan? Keparat, mana ada kejadian itu, kau, kau menyebar kabar angin suara Lem San Hau kedengaran sumbang gemetar Dan lagi dia cuma mencak dan mungkir, tapi dalam pendengaran orang lain lantas tahu bahwa dia sudah takut akan bayangannya sendiri Di saat Lem San Hau gugup itulah gadis berguman seruling itu, tiba melangkah ringan berkisar melewati Leong Intaisu Di mana serulingnya terayun, dengan telak ia menutup HWI Tiong Hiat Lem San Hau Pukulan Lem San Hau baru saja hendak dilontarkan begitu hiat sonnya, tertutup dan terasa linu Seketika tenaga dalam tak kuasa dikerahkan, lebih celaka lagi malah menerjang balik menerjang diri sendiri Kontan dia tertolak mundur terjengkang sejauh satu tombak tefsi Puong Ihating maju memapahnya Karena itu tinggal Leong Intaisu seorang yang menghadapi gadis itu Li Ugo Anka membentak Bun Heng, jangan kau percaya adu domba orang asing ini Tiba dia lontarkan pukulan dasyat pula, kuatir Bu Lim Tian Kiao membeber rahasianya Maka hantamannya ini menggunakan sepuluh bagian Kekuatannya, pikirnya hendak pukul Bu Lim Tian Kiao sampai mampus Adik Hun, marilah pergi saja teriak Bu Lim Tian Kiao Lalu ia berpaling dan berkata pula tertawa Li Uceng Cu, akan ada orang yang membuat perhitungan sendiri kepadamu Maaf aku mohon diri saja, di tengah gelak tawanya Serulingnya dia tutulkan ke depan Kebetulan memapak damparan pukulan Li Ugo Anka Meminjam tenaga tolakan yang kuat itu Badannya laksana panah melesat terbang ke atas pagar tembok Sementara Leong Intaisu tidak kuasa melawan si gadis Setelah didesak mundur oleh jurus serangan lawan Tau gadis itu pun sudah mencelat pergi dan terbang di belakang Bu Lim Tian Kiao hilang di balik tembok Baru saja Li Ugo Anka hendak mengudak Tiba didengarnya pula suara luncuran pakaian di arah belakangnya lekas dia berpaling Maka dilihatnya sesosok bayangan lain tau melesat terbang keluar pagar tembok Sebetulnya sejak tadi Li Ugo Anka sudah tahu bila di belakangnya ada sesuatu gerakan lirih Cuma dia mengira salah seorang muridnya yang datang hendak membantu Karena dia sendiri sedang tumplek perhatian menghadapi Bu Lim Tian Kiao Maka dia tidak begitu memperhatikan Kini melihat sosok bayangan hitam ini melompat tinggi melewati pagar tembok pula Betapa tinggi ginkangnya itu Terang tiada seorang muridnya yang memiliki kepandayan setinggi itu Maka begitu ia melihat jelas bayangan hitam itu terkesiap darahnya Seketika dia berdiri menjublek seperti patung Terima kasih telah menonton!